Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Aprija Hidetulo di channel DJ Boy kali ini saya lagi ada di Taib Kebunungan Taib di tempatnya di Masjid Abdullah Ibn Abbas Nah disini di video kali ini kita lihat yuk betapa indahnya kota Taib sambil jalan apa aja yang ada di kota Taib Oke ikutin terus videonya Nah ini di depan teman-teman semua ada pintu bersejarah atau bab Abdullah Ibn Abbas pintunya Masjid Ibn Abbas Nah ini disebelahnya masjidnya nih Nah para jemaah umroh biasanya main kesini yang wajib pertama kali dikunjungi yaitu masjid ini Masjid Abdullah Ibn Abbas tuh Pada foto-foto ada yang belanja Oh mantap-mantap Taibnya Banyak yang dagang Disini parkiran bis-bis Nah ini pilot-pilot supir-supir bus Alwesami Pada, kita berjumpa di sini Setiap Wah Cep-cep-cep Bersambungan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Pemimpin Abbas ini dimakamkan di sebelah kanan, dekat dengan tempat sholat perbuatan yang meminimasi ke sebelah kanan kita. Ini masjidnya semua, ini adalah masjid semua Ibn Abbas. Jadi memang punya pelahirannya di Makkah, walaupun beliau pindah ke kota Ta'if sehingga berindah Rasul. Wafat, salah satu alasan kenapa Abdullah Ibn Abbas ini pindah ke kota Ta'if dari kota Makkah. Dalam keterangan kitab dijelaskan, Abdullah Ibn Abbas ini saking karenanya mengagungkan kota Makkah, saking karenanya mengagungkan tanah Haram, Makkah Al-Makkah Romah, bukan berarti beliau tidak senang dengan kota Makkah. Padahal kalau beribadah di kota Makkah jelas, fadilahnya, pahalanya akan dipergantakan sampai dengan 100.000 kali lipat. Tapi ternyata Abdullah Ibn Abbas memilih pindah ke kota Ta'if dengan alasan beliau, Abdullah Ibn Abbas, khawatir. Beliau takut mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dosanya pun akan dilipatkan dan datang sebegian berubah. Maka dari itu, Abdullah Ibn Abbas ini memilih kota Ta'if untuk berjepat tinggal. Bahkan beliau pun dimakamkan di Masjid Abdullah Ibn Abbas barusan. Jadi bukan berarti beliau tidak suka terhadap kota Makkah. Bukan beliau berarti tidak senang ke kota Makkah. Tapi karena salah satu alasannya beliau sangat mengagungkan, menghormati tanah Haram, Makkah Al-Makkah Romah. Itu salah satu alasan Abdullah Ibn Abbas, mengapa pindah ke kota Ta'if. Subhanallah, Alhamdulillah, Baiklah sekalian. Beliau salah satu sahabat Rasul, sebab ikut salah satu sahabat yang banyak menceritakan tentang hadis. Kenapa Abdullah Ibn Abbas? Karena beliau sering bersama Pakidah Rasul, sehingga sesuatu yang dikerjakan oleh Pakidah Rasul, Sesuatu yang dikatakan oleh Pakidah Rasul, Alhamdulillah bin Abbas, ini dihubungkan. Makanya jadi hadis-hadis ini, Bapak Ibn Abbas, Jadi setiap perkataan dan perbuatan baginda Rasul, itu adalah hadis, Bapak Ibn Abbas. Namun, masih lebih banyak Siti Aisyah, dari Bapak Ibn Abbas. Seperti yang lebih banyak, karena memang Siti Aisyah ini kehidupannya bersama Pakidah Rasul, Apalagi beliau adalah istri, istri Rasulullah. Tapi kalau Abdullah Ibn Abbas, sebagai istri salah satu sahabat beliau, Dan pada masa kecilnya memang kepercayaan itu ada Pakidah Rasulullah. Subhanallah, berkata-kata baginda Rasul, Abdullah Ibn Abbas menjadi orang yang sangat piter, yang alim, Terutama adalah binomu agama, Itulah Abdullah Ibn Abbas. Bapak dan ini, para jamaah, para utama-emah yang diolah-olah. Setelah ini, kita akan melewati tempat bersejarah juga, Nanti di depan ada sebuah masjid. Namun, masjidnya ada di dalam masjid. Itu hanya simbol, lokasinya adalah di mana di sini tempat. Rasulullah pernah ketemu dengan seorang yang namanya Adas. Adas itu, kawannya Nabi Yunus. Yunus Ibn Abbas. Ketika Rasulullah dilahirkan di kota Makkah, Dibesarkan di kota Makkah, Beliau menyebarkan nama Islam tidak sukses di kota Makkah, Akhirnya beliau setelah ditinggal paman maling namanya Abu Talib, Di mana salah satu paman Rasulullah ini adalah orang terhormat di kota Makkah. Baru setelah setahun ditinggal pamannya, Beliau pun ditinggal istrih tercintanya yang namanya Siti, Setia Khadijah. Jadi selama dua tahun ini menjadi tahun, Dua tahun yang sangat berduka bagi baginda Rasul. Sehingga ketika Rasulullah ditinggal, Dua tokoh Makkah termasuk Khadijah dan juga pamannya ini, Rasulullah ini Bapak Ibu sekalian semakin dilecehkan oleh penduduk Makkah. Jadi karena tidak ada lagi yang melindungi Rasulullah pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mencoba ke kota Pakih untuk berdakwah. Jadi beliau mencoba untuk berdakwah, Bapak Ibu sekalian, Tepatnya datang ke kota Pakih. Ternyata setelah di kota Pakih, Tidak di dalam tanah kita masuk, Di sebelah kanan ya, Di dalam sana ya, Maksudnya sebelah kanan. Ini bukan sebilah pilih, Ini masalah kita orang. Jadi di dalam sebelah kanan Bapak dan Ibu, Di dalam sebelah kanan Bapak dan Ibu, Ketika Rasulullah berada di kota To'if ini Beliau bertakwa dari pintu ke pintu Ternyata mayoritas penduduk To'if tidak suka Bahkan penduduk To'if mengusir baginda Rasulullah Rasulullah berada di kota To'if tidak lapas Ter-12 tahun Akhirnya apa yang terjadi Ketika Rasulullah diusir Bahkan pernah dilempari batu Ketika dilempari dengan batu Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat Yang namanya Zaid bin Harisah Nah sempat bersembunyi disitu Bapak ibu sekalian Ada sebuah perkebunan namanya kebun anggur Ternyata Adas ini melihat Rasulullah masuk disitu Dengan Zaid bin Harisah Lantas pemilik kebunnya ini Menyuruh Adas untuk memberikan Anggur Dan setelah diberikan anggur Perajaan sekalian Begitu Rasulullah mengambil anggur tersebut Dan hendak dimakan oleh beliau Beliau langsung mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Padahal Adas ini adalah Tidak beriman Artinya belum beragama Islam pada saat itu Sehingga Adas ini heran dengan kalimat yang dibaca Atau mengucapkan oleh baginda Rasul Nah disitulah Adas ini penasaran Siapa sih orang ini Akhirnya Adas Siapa kau sebenarnya Sungguh kalimat yang sangat indah Yang engkau ucapkan Dan tidak pernah saya dengar Kata Adas Nah ini sebelah kanan kita Bapak ibu sekalian Ini masjid yang disebut dengan Masjidku Atau masjid sikut Ada sebuah batu Yang Ada bekas sikutnya baginda Rasul Nah ini masjid ibu Jadi para ajama sekalian Ketika Rasulullah berada di kota Tokif ini Beliau sempat Sebelum ke mana Sebelum ke pekebunan anggur Beliau ke tempat ini dulu Ada yang dalam sejarah itu Versinya macam-macam Ada yang mengatakan Ketika itu Rasulullah Sedang istirahat disitu Dimana sikutnya ini Dijadikan bantal Dan di bawahnya Ada sebuah batu Ketika Rasulullah Istirahat Sikutnya dijadikan bantal Terhadap batu tersebut Ternyata batu yang keras ini Melengkap Jadi tidak keras Batu seperti bantal Subhanallah Sehingga ketika Rasulullah bangun Disitulah sikut Apa ada bekas sikut baginda Baginda Rasul Makanya membekas sampai sekarang Bapak dan ibu Makanya masjid itu disebutkan masjid Kuhu Atau artinya sikut Dalam sejarah lain dijelaskan Disitu pada saat ada batu besar dari atas Nah ketika itu Rasulullah sedang berada di bawah Bersama Zaid bin Harithah Namanya Pada sekalian di bawah Lantas Kaum Atau penduduk ta'if ini Saking bencinya kepada Rasul Sehingga menyiapkan sebuah batu Dari atas Untuk dijadikan kepada 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 Bapak dan Rasul Begitu batu tersebut Dijadikan Oleh Rasulullah Ditangkis Batu yang keras Mengenai Rasulullah Mengenai sikut Rasulullah Menjadi seperti balon Sehingga adalah bekas sikut baginda Rasulullah Ini versi sejarah yang lain Namun dalam sejarah yang lain Rasulullah istirahat di tempat itu Sehingga batu yang keras Itu melunak Bahkan seperti bantan Dan membekas sikut Rasulullah Nah Batu yang memang Sudah disiapkan oleh penduduk ta'if Untuk dicatuhkan oleh Rasulullah Bapak itu sekalian Dalam sejarah yang lain Batu itu Tidak jatuh Bahkan sampai sekarang Masih ada batu yang Bisa menekan Batu itu ditahan oleh malaikat Jadi batu itu ditahan oleh malaikat Dimana malaikat ini Perintah dari Allah Subhanallah Agar batu tersebut Tidak jatuh Subhanallah Penduduk ta'if pun heran Padahal batu itu Sudah mau digundungkan Dari atas Sudah bergerak Tapi tiba-tiba Ya kok berhenti Subhanallah Bapak itu sekalian Dengan izin Allah Akhirnya baru Rasulullah Melanjutkan ke Bersembunyi di kebun anggur tadi Jadi begitu Rasulullah Mau memakan anggur ini Langsung beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim Atas ini heran Sungguh kalimat yang sangat indah Yang engkau ucapkan Kamu ini siapa Rata atas Barulah Bapak Ibu Sebenarnya Rasulullah ini bercerita Atas Rasulullah tanya Atas ini dari mana Atas bercerita Kalau Atas ini adalah Salah satu umatnya Nabi Sehingga Rasulullah pun berkata Kepada atas Kalau aku ini adalah saudaranya Yunus bin Marta Artinya Beliau mengatakan Kalau beliau adalah seorang Nabi Bapak Ibu Sebeliannya Kalau Rasulullah berkata Tentang Yunus bin Marta Atas ini heran Kok bisa tahu Kepada Yunus bin Marta Padahal Ini siapa Atas tidak tahu Baru setelah itu Bapak Ibu Sehatian Atas ini beriman Percaya kepada Rasulullah Kalau Rasulullah itu Betul-betul seorang Nah disitulah Atas ini langsung Mengucapkan dua Kalimat syahadat Memeluk agama Islam Pada asal itu Sehingga disitu Sekarang Terjadikan sebuah Kembangunan Tempat kecil Diberi nama Masjid Al-Bagas Bisa kita saksikan Bisa kita Bukan melakukan Rasulullah Karena saking banyak Darah yang Berjujuran dari tubuhnya Akibat Pembuatan Peluru to'ib Yang dilemparkan Kepada Rasulullah Jadi Salah satu Sahabat Rasulullah ini Selalu melindungi Rasulullah Dari lemparan Untuk Peluru to'ib Sehingga Tubuhnya Banyak mengalami Bunan Subhanallah Bapak Ibu Akhirnya Rasulullah Kemarin Dari tempat Makar Al-Makar Baru pada Usia 53 tahun Usia 23 tahun Beliau Dapatkan Berita Dari Allah Untuk Dikamalkan Masalah Untuk Hijrah Kota Madin Berawal Kota Madin Dan beliau Memilih Kota Tiga Untuk Kota Madin Sampai Beliau Dimakamkan Di Kota Tiga Madin Nah Bapak Ibu Sekalian Para Jawa Barat Tiga Madin Setelah ini Kita Mampir Di Salah Satu Fabrik Parfum Dari Bunga Mawar Yang Berada Di Kota Kota Baru Setelah Hiburan Orang 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 Sekal Kalau Selalang Satu Melanjutkan Insya Allah Alhamdulillah Semakin Kita Ini Sepanjang Ini Sebelah Kiri Empat Hiburan Saya Sayang Anak Sayang Anak Sebelah Kiri Masya 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 Jam-jam Sekini Nanti Sore Sampai Malam Ya Karena Kalau Di Saudi Itu Bapak Ibu Sekalian Kalau Pagi Sampai Siang Lain Kita Semua Tidur Yang Tidak Punya Aktivitas Yang Punya Aktivitas Esport Tidur Tidur Makanya jalur-jalur toib Tidak sewadat, tidak selamai Memangka, matinya Jika apalagi Memang penduduknya tidak terlalu banyak Ini aslinya kalau mau ke Mekah bisa kita Menurus ini bisa Tapi kalau ini bisa tidak boleh Kalau nanti disitu Ada jalur yang disana Dan nanti panjangnya Kalau naik kereta kantung bisa di video Dari atas Seperti apa jalur tersebut Nah, naik kereta kantung dari ujung Dari ketinggian kota Toib Sampai ke lingkungan Nanti ketika naik kereta kantung Jadi meskipun sampai di bawah Dari satu Ini kita akan ke Beri parfum Jadi nanti yang mau beli parfum Silahkan Supaya itu nanti kita saksikan Cara pembuatannya Nah, ini sepolah raman Yang menikmati ini kita udah sampai di tempat tarpung udaranya super sejuk guys nah ini dia tempat parfumnya ini ada di bawah kalau nanti kita lihat ke bawah nah ini tempat parfum posisinya ini puncak di atas jadi tempatnya enak banget guys ada kape nya juga ya 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 ya